Bahkan saya ditanya, bedanya apa Pak Mie Amin sama Mie Kliting, ya sama Mie nya, cuma beda di ini aja prosesnya aja Muter, nah muter tuh tak tahu berhenti, gak nengolak gitu misalnya saya cari, gak ketemu, sampai saat itu keringat dikejar, keringat dingin Nanti si Ibu ditanya, loh ada apa Pak, saya bilang Mie nya hilang Pak Terima kasih telah menonton Sebetulnya ide itu belum ada waktu itu, cuma saya lihat mie ayam ini kayaknya, apa ya, peluangnya besar, mie ayam itu, peluang untuk bisnis besar Karena kebetulan saya banyak teman-teman dingin ayam juga, nah dan saya waktu itu emang saya kerja bukan, saya risiko jadi kantor, dan saya memang suka mie ayam Tuh, pagi makan mie ayam, lantas jam 11, saya makan mie ayam lagi Nah, abis itu siang makan nasi, sore mau naik kereta, kebetulan di situ ada mie ayam sama ya, dia pernah lebih 3-4 kali sejarah sudah bukan mie ayam Nah dari situ akhirnya saya punya ide, nanti kalau saya itu udah fanshoot, saya pikir buka mie ayam, nah itu, awalnya dari situ Jadi hanya gerobaknya aja sambil berjalan, kita tambah-tambahin, ditutup dan kita tambah-tambahin, yang mana yang kurang kita tambah-tambahin Jadi kurang lebih modanya itu waktu itu untuk gerobaknya aja itu 1,5 juta Untuk bahan-bahan piring dan segalanya itu kurang lebih ya 300-an lah Jadi moda keseluruhan sama dajang, moda pertama, itu kurang lebih 2,5 juta Karena waktu itu kan juga saya baru mulai ya, baru mulai pertama, apalagi saya selamanya kerja di kantor Ya kan, ya emang agak kiku gitu, agak kiku Jadi begitu pembeli datang, saya udah langsung kebetulan Ya karena diperhatikan kebetulan Bahkan yang lucunya itu waktu itu pernah kejadian pengalaman Itu mie itu hilang pak, bukan hilang, jadi mie itu kan ada 2 tempat gitu Dipisahkan sama ganjang kuah, sama mie rebus Nah mie itu muter pak, karena ada jarak kurang lebih 3 cm Mie itu muter Nah muter tuh tau tau berhenti Gak nongol lagi tuh mie, saya cari Gak, gak temu Sampai saat itu keringet dikejar Keringet dingin Nanti si ibu itu ditanya, loh gak ada apa pak Saya bilang mie nya hilang pak, loh kok punya hilang ini? Nah itu pengalaman saya gitu pak Jadi pertama saya bikin mie itu musik jadian yang lucu buat saya Dan bikin saya tuh stress Mie sampe gak ada, ternyata tuh dibawah dandang, dandang kuah Sampai goseng tuh pak Tapi ketemunya itu setelah saya cuci dandang itu baru ketahuan Sampai dia light ke disitu Karena muter dia tuh Muter Seperti di bandantan Nah itu pak Memang kendalanya itu, sebetulnya kendalanya itu Karena ya pertama Saya biasa kerja di kantor Gak pernah ngalamin hal seperti itu Ya pertama ya agak-agak gimana Apalagi kalau ada temen lewat itu Saya diganti saya langsung Enggak Karena bener-bener ngalamin Saya ngalamin itu Jangan saya Gak tau pak ya Cuman sepintas itu Saya liat kok mie itu gak ada Namanya mie krinting Kebanyakan itu hanya Ya jual mie, mie apa pak diam, mie apa gitu Saya kepingin tuh Si the Me Krinting tuh Kalau mie krinting tuh Kayaknya lebih hahus Dan kekecil lebih lembut Dibanding dengan board yang biasa Big wall Mба kosong aku Nah kalo mie krinting tuh Saya tanya Kebadanya regen mie Saya tanya Klub mie krinting itu betulnya gimana sih Saya tanya gitu Móstiking itu betul gini pak Nah ku,... Saya asli kepingin tuh Si the Me Krinting tuh Kalau mik krinting tuh Kayaknya paling halus Tapi kecil lebih lembut Dibanding dengan yang biasa kan besar-besar kan nah kalau mie keriting itu saya tanya ke bagian agen mie saya tanya mie keriting itu betulnya gimana sih saya tanya dulu mie keriting itu betul gini pak, kecil-kecil nah disitu saya cari ide itu ya karena saya sendiri gak suka mie besar dan saya suka mie keriting mie biasa itu 11 ribu betulnya mie keriting itu sama pak semua mie keriting cuma bedanya mie keriting sama peti aja kalau mie yang biasa putih yang polos itu 11 ribu kalau mie yamin itu harganya 12 ribu kalau peti sama 12 ribu jawab pak bisa sampai 50-60 persen pak jauh sekali nah kebetulan saya juga jemput bola pak jadi banyak juga yang pesan sama saya saya anter yaitu banyak yang gitu pak dan dari pesan itu saya banyak dapat hasilnya pesan-pesan dia pun ke saya dia ke saya minta setiap harapan ke saya ya mudah-mudahan nih pandemi ini cepat hilang lah ya jadi bisnis itu bisa berjalan semula utama buat kita yang orang-orang kecil jual-jual kecil ini kan saya penambahkan pelanggan terus dari pelanggan terus ya keuntungan saya masih tipis tapi dengan pelanggan yang banyak nanti kemungkinan entah 2 tahun lagi 3 tahun lagi mungkin keuntungan juga akan besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton